Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Raka di Raka Channel. Hari ini saya kedatangan paket ya, yang isinya adalah handphone. Oke, bagaimana penampakan barangnya? Kita langsung saja unboxing. Oke, ini dia teman-teman barangnya, yaitu sebuah handphone Xiaomi Redmi 9. Oke, ini adalah handphone terbaru keluaran bulan ini. Dan di box-nya, di sini ada warna dari Redmi 9 itu sendiri. Oke, kita lihat ini garansi resmi Xiaomi ya, kelihatan di sini. Kami buatan Indonesia, oke. Di sini box-nya tampilannya seperti ini, ada Redmi 9 ya. Kemudian di sisi kirinya sama juga. Dan di belakangnya ada informasi seperti ini ya. Yang pertama di sini adalah kameranya adalah 13MP. AI Quad Camera ya. Kemudian baterai-nya 5020 mAh. Kemudian layarnya 6.53 inci. FHD+. Kemudian performanya menggunakan Helio G80 ya. Oke, ini RAM-nya 4GB dan memori internalnya 6GB. Warnanya Carbon Gray ya. Dan diproduksi di Indonesia. Oke, kita langsung saja buka box handphone ini. Oke, teman-teman kita akan buka sekarang. Kita akan cek di dalamnya. Oke. Ini dia ada. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi ya. Alvin Teso ya. Oke, kita langsung saja buka isi di dalamnya. Di sini saya buka. Ada SIM Injector. Kemudian ada buku panduan. Kemudian di sini ada. Softcase-nya warnanya. Hitam bening seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini ada unitnya. Saya akan ambil unitnya. Ini adalah unitnya, handphonenya. Dan kita cek di box di bawahnya lagi. Kemudian ada. Kabel charger. Dan di sini sudah menggunakan Type-6. Oke. Kabelnya sudah Type-C. Kemudian saya cek kepala chargernya. Oke. Di sini outputnya. 10 Watt ya. Oke. Di plastiknya ini ada fitur keunggulannya. Oke. Kita langsung saja kletet. Oke. Kita buka saja. Gimana ini ya. Oke. Bukanya dari sini ya. Teman-teman. Buka dari sini. Nah ini dia barangnya teman-teman. Oke teman-teman. Seperti ini unitnya. Kita masuk di bagian bawah dulu. Di sini ada headphone jack. 3,5 mm. Kemudian di sampingnya ada microphone. Kemudian ini ada USB Type-C slotnya untuk charger. Dan di sebelah kanannya. Ada sound ya. Atau speaker. Kemudian di sisi kirinya. Ada SIM try. Dan saya akan buka. Tampilannya seperti ini. Sudah dedicated slot. Ada 2 slot kartu GSM. Dan satunya lagi untuk kartu memory. Oke. Di sebelah kanannya ada tombol volume. Dan ada tombol power. Kemudian di atasnya di sini. Ada yang namanya mikrofon perdam kebisingan ya. Oke. Kita cek di bagian belakangnya. Nah untuk bagian belakangnya. Ada 4 kamera. Yang paling atas adalah 8 megapiksel lensa ultrawide angle. Kemudian di bawahnya ada 13 megapiksel kamera utama. Kemudian di bawahnya lagi. Yang nomor 3 adalah 2 megapiksel sensor depth. Kemudian di sisi kanan ini. Ada 5 megapiksel. 3 megapiksel lensa makro. Kemudian di bawahnya ada LED flash. Dan di bawahnya di sini ada fingerprint ya. Oke. Langsung ke depan. Dan di depannya di sini. Kameranya menggunakan 8 megapiksel. Oke. Di sini untuk proteksiannya sudah menggunakan Gorilla Glass 3 IPS LCD. Oke itu saja. Kita coba nyalakan handphonenya. Tampilannya seperti ini. Baik teman-teman ini sudah menyala dan kita masuk di pengaturan. Kita cek handphonenya yaitu tentang ponsel. Ini menggunakan MIUI Global 11 ya. Kemudian Android versinya Android 10. Untuk penyimpanannya saya pencet. Total penyimpanannya ada 64 GB. Dan masih tersedia lagi 47 GB. Oke seperti itu teman-teman. Kita langsung saja cek di Antutu-nya. Kita buka Antutu Backsmart-nya. Dan skornya adalah 201.949. Kemudian kita cek. Ini adalah skor masing-masing perangkatnya yaitu GPU. Adalah 73.948. Oke menggunakan Helio G8.0. Kemudian GPU-nya adalah 42.097. Menggunakan Mali G52 MC2. Kemudian memorinya 44.000. Dan terakhir adalah UX-nya. 41.904. Android 10 ya. Oke kita akan cek. Sekarang perangkat saya. Dan di sini ada info dasarnya. Redmi 9.0. Di sini Android-nya sudah Android 10. Menggunakan Helio G80. Oke ada 4 kamera. Belakang dan depannya ada 1. Kamera selfie. Kemudian di penyimpanan. RAM-nya adalah 4 GB. Atau total kelihatan di sini 3.94 GB. Dan masih tersisa 1.54 GB. Kemudian penyimpanan internal 64 GB. Dan masih tersedia 45 GB. Kemudian CPU-nya. Di sini ada penjelasan detailnya. Dan tampilannya. Tadi ya. Display-nya itu Mali G52 MC2. Oke. Ini tampil-tampilan lebih detailnya. Oke ini kameranya. Dan untuk video sudah bisa 1080p ya. Nanti kita coba. Oke. Scroll. Wawah. Dan di sini ada kilat. Optical stabilizer. Stabilizer video itu tidak didukung ya. Itu kelemahannya. Kemudian baterainya besar ya. 5020 mAh. Kemudian OS-nya. Ini dijelaskan secara lebih detail lagi. Oke. Konektivitas. Yang tidak didukung adalah NFC ya. Dan di seri yang lainnya yaitu Redmi 9C ya. Itu sudah ada NCF-nya. Tapi belum keluar. Kemudian sensornya. Kemudian sensornya. Kemudian sensor suhu tidak didukung. Sensor denyut jantung tidak didukung. Sensor tekanan tidak didukung. Sensor kelembapan tidak didukung ya. Nah itu saja untuk kekurangan dari Redmi 9C ini. Oke. Kembali kita akan cek sekarang menggunakan GPU Marked Benchmark ya. Di sini. Saya buka. Dan di sini menghasilkan skor yaitu 52.000. Bukan 52.000 ya. 524.400. Oke. Dan kita akan lanjut di kameranya sekarang. Oke teman-teman. Kita buka aplikasi kameranya. Oke. Di sini. Kamera sudah dibuka. Dan di pojok kanan atas ada menu. Anda bisa pilih di sini. Makro. Google Lens juga. Pelurus. Sampil garis. Oke. Setelah muncul menu di pojok kanan atas ini. Seperti ini. Anda bisa atur sesuai dengan kemauan. Ya. Bisa menggunakan lensa makro. Tinggal nyalakan saja. Kemudian di bawahnya ada. Yang paling. Kiri adalah. Gerakan lambat. Ya. Slow motion maksudnya. Video singkat. Itu. Timelapse ya. Namanya. Kemudian video biasa. Kemudian di sini ada photo. Oke. Ada portrait. Oke. Setelah portrait. Ada juga pro. Wow. Di sini fiturnya sangat bagus ya. Ada fitur pro di sini. Bisa atur. Fokusnya. Auto. Dan yang paling bagus di sini adalah ISO-nya. Bisa kita tentukan ISO-nya. Ya. Kalau mau gelap. Silahkan atur di sini. Sesuai dengan kemauan. Ya. Ini ada ISO. Bisa di setting. Sesuai keinginan Anda. Dan di sini ada lensa juga. Lensa wide ya. Oke. Nah. Kita akan coba. Videonya. Dan fotonya. Di. Luar ruangan. Ya. Ini hanya mencontohkan saja. Dan saya akan menuju ke. Luar ruangan. Kita buka kameranya sekarang. Dan. Ini yang. Mode foto biasa. Kita cek gambarnya. Ya. Saya coba miringkan. Oke. Hasilnya lumayan jernih. Ya. Dan. Saya akan coba. Ambil gambar. Seperti ini. Zoom-nya masih normal ya. Biar saya ambil fotonya. Oke. Sudah ambil. Dan saya akan zoom. Wow. Jernih sekali ya teman-teman. Oke. Saya coba. Potret lagi. Ini zoom. 2x2.7 ya. Saya akan fullkan coba. Oke. Ini goyang ya. Dangannya memang goyang. Hasilnya akan seperti ini dia. Teman-teman. Oke. Dan. Kita coba lihat hasilnya. Oke. Sangat jelas. Bagus sekali ya. Oke. Sangat. Hasilnya sangat jernih sekali. Oke. Kita lanjut memotret. Oke. Kita masuk di bagian portrait. Sekarang. Dan. Saya akan mengambil gambar. Ini dia. Oke. Yang. Yang bagus ya. Nah ini dia. Oke. Saya ambil gambar seperti ini. Ini bokehnya. Saya akan ambil. Jepret. Seperti biasa ya. Tidak saya setting. Oke. Dan kita lihat hasilnya. Nah. Seperti ini teman-teman. Hasilnya. Sekarang saya akan. Aktifkan. Kamera framenya. Menjadi full ya. Dan saya akan. Portret matahari. Hasilnya kayak gimana. Oke. Ini dia teman-teman. Hasilnya. Kita coba buka. Ya. Tidak terlalu. Jelek. Jelek amat. Ya. Sekarang saya akan coba. Lensa makronya. Ini. Di menu pencet. Pojok kanan atas. Dan pilih makro. Oke. Ini dia makronya. Caranya. Harus benar-benar dekat. Seperti ini misalnya. Saya akan ambil gambar ini. Ya. Dan saya akan jepret. Oke. Sudah. Dan kita cek hasilnya. Nah. Ini dia teman-teman. Hasilnya. Bisa kalian nilai sendiri ya. Dan untuk kamera selfie-nya. Saya akan coba lagi. Area biasa. Oke. Nah. Ini dia hasilnya. Oke. Teman-teman. Ini dia hasilnya. Sekarang lanjut di bagian video. Oke. Saya akan ambil gambar videonya. Ya. Ini saya miringkan dulu. Dan saya akan jepret. Oke. Saya akan ambil videonya. Oke. Seperti ini. Oke. Kemudian zoom-nya. Saya akan tes ya. Oke. Biar zoom-nya. Sampai mentok ya. 6 ya. 6 X. Oke. Begini hasilnya. Oke. Kameranya. Saya gunakan untuk jalan ya. Oke. Seperti ini dia. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke. Selanjutnya. Setelah kamera. Kita akan lanjut ke fingerprint ya. Kita akan tes fingerprint dari. Redmi 9 ini. Apakah cepat atau lambat. Dan saya akan tambahkan sidik jari. Oke. Konfirmasi pin yang sebelumnya sudah dibuat ya. Oke. Kita cek. Apakah sensor ini cepat atau lambat ya. Dengan cara pencet 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 seperti ini di fingerprintnya ya. Oke. Kita coba. Nah. Seperti ini teman-teman. Ya. Getarannya. Oke. Sangat cepat sekali ya. Oke. Kemudian tekan selesai. Dan. Saya pencet kembali handphonenya saya kunci. Saya akan buka dengan cara memencet fingerprint disini ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sangat cepat sekali ya. Oke. Tidak ada dailynya. Sama sekali tidak ada dailynya. Ya. Atau lambatnya. Ini begitu pencet langsung. Di response. Phone. Oke. Nah. Itu untuk sidik jari ya. Kita coba. Saya kunci dulu. Oke. Sudah langsung getar ya. Begitu nempel tangannya sudah langsung getar ya. Oke. Nah. Seperti itu ya. Dan itu untuk sidik jari. Sekarang. Kita akan cek dengan face lock ya. Dan saya akan arahkan ke wajah. Oke. Oke. Sangat cepat sekali ya. Tidak lama lagi. Dan ini handphonenya. Untuk responnya sangat-sangat cepat ya. Kemudian selesai. Oke. Di sini buka kunci ya. Biarkan settingannya default. Dan saya kunci handphonenya. Dan saya akan arahkan ke wajah. Dengan cepat kilat. Saya tekan. Kemudian saya geser. Dan arahkan ke wajah. Langsung kebuka. Itu responnya sangat cepat sekali ya. Teman-teman. Sangat-sangat bagus sekali. Untuk sensor. Fingerprint dan face lock-nya. Oke. Begitu diarahkan ke wajah. Langsung dideteksi. Dan untuk proteksi layarnya. Sudah menggunakan Gorilla Glass 3. Ya. Untuk proteksinya. Dan menu-menunya seperti ini. Oke. Saya kembalikan dulu. Kalau geser ke sini. Begini dia. Oke. Kalau geser dari atas. Begini. Dan geser lagi. Begini. Oke. Nah itu dia. Tentang review. Tentang review. Redmi 9 hari ini. Oke. Silahkan anda pikirkan dulu. Menurut saya ini. Sangat bagus ya. Untuk di harga. 2 juta. Dengan RAM 4 giga. Dan internal memorinya. 6,4 giga. Oke. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih telah. Mau menonton video saya. Sampai ketemu di video. Buka box berikutnya. Dan apabila ada pertanyaan. Silahkan beri. Atau tanyakan langsung. Di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.